Terima kasih telah menonton Tanaman ini sekilas mirip dengan daun pandan Kedua daun ini memang sama-sama panjang dan memiliki warna hijau Namun daun suji mampu mengeluarkan warna hijau yang lebih pekat ketimbang daun pandan Tetapi aroma daun pandan jauh lebih kuat daripada daun suji Tanaman ini tumbuh dengan baik di darah tropis seperti Indonesia Tanaman hijau ini tergolong mudah dalam hal pembudidayaannya Biasanya daun suji dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pewarna hijau alami untuk makanan dan pakaian Daun suji memiliki aroma yang khas Bagi masyarakat yang sering mengambil daun suji Tentu sudah hafal dengan aroma yang muncul dari tanaman hijau ini Daun suji memiliki akar tunggang yang berwarna putih Batang daun suji cenderung tegak Berkayu, beralur, dan melintang dengan tinggi berkisar antara 6 sampai 8 cm Daun suji ini lebih jendung berwarna hijau gelap dengan panjang daun berkisar 10 sampai 25 cm Dan lebarnya antara 0,9 sampai 1,5 cm Tanaman ini termasuk dalam bunga majemuk Dengan ditumbuhi banyak bunga yang panjangnya berkisar 8 sampai 30 cm Selain digunakan sebagai pewarna makanan Ternyata daun suji menyimpan banyak manfaat untuk manusia Perlu diketahui salah satu manfaat daun suji adalah dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan Menurut Kino, 2011 daun suji mengandung sinyal flavonoid dan terpenoid Sehingga berkhasiat sebagai anti-inflammasi atau anti-radang Senyawa flavonoid diklaim mampu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh Mengurangi kandungan kolesterol sebagai antioksidan bagi tubuh Dan mengurangi resiko penyakit jantung Sementara kandungan yang terdapat pada senyawa terpenoid Berfungsi sebagai obat diabetes Sebagai antiseptik dan antimikroba Serta memperbaiki kerusakan fungsi hati Lalu menurut Widya Ningrum tahun 2011 Daun suji memiliki khasiat untuk mengobati beri-beri Disentri, keputihan, hingga kencing nanah Selain daunnya, ternyata akar daun suji juga memiliki manfaat Untuk mengobati nyeri lambung dan penawar racun Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun suji untuk kesehatan Dikutip dari e-Jurnal Universitas Islam Bandung Ternyata daun suji mampu mengatasi berbagai macam penyakit Manfaat yang pertama, meningkatkan imunitas Daun suji memiliki kandungan polifenol Yang mana kandungan ini dapat meningkatkan kinerja Sel-seli dalam tubuh dalam melawan virus dan bakteri Jadi daun suji dapat meningkatkan imunitas tubuh Sehingga Anda tidak mudah sakit Manfaat yang kedua, meningkatkan nafsu makan Daun suji ternyata juga mampu meningkatkan nafsu makan pada anak Caranya cukup mudah Kamu yang perlu menambahkan ekstrak daun suji Dan taburi di makanan si kecil Atau Anda juga bisa membuat suatu masakan Dengan menggunakan daun suji sebagai pewarna alami Manfaat yang ketiga, meredakan nyeri menstruasi Buat Anda, khususnya perempuan Daun suji bisa jadi salah satu cara Untuk menghilangkan nyeri saat tengah menstruasi Sebab di dalam daun suji Terdapat kandungan senyau saponin yang berkhasiat Untuk meredakan nyeri saat menstruasi Manfaat yang keempat, menurunkan kolesterol Jika Anda menyukai makan makanan yang mengandung kolesterol Ada baiknya Anda mengkonsumsi daun suji Karena diklaim ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol Pasalnya, senyau saponin yang terdapat di daun suji Punya manfaat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah Manfaat yang kelima, menghilangkan batuk berdarah Daun suji ternyata juga punya manfaat untuk menghilangkan batuk berdarah Sebab daun suji memiliki kandungan alkaloid Yang dapat meredakan infeksi pada tenggorokan Manfaat yang keenam, mengobati disentri Dengan mengkonsumsi daun suji Ternyata juga ampuh untuk mengobati penyakit disentri Hal ini disebabkan kandungan saponin Dalam daun suji yang diklaim mampu mengobati disentri Manfaat yang ketujuh, menangkal radikal bebas Kandungan senyau flavonoid yang ada pada daun suji Ternyata juga berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia Sebagai informasi, radikal bebas dapat menyebabkan kanker Mata katarak hingga mengganggu fungsi ginjal Manfaat yang kedelapan, melancarkan pencernaan Jika Anda sedang mengalami kesulitan buang air besar Daun suji bisa jadi obat yang ampuh Hal ini berkaitan dengan kandungan zat tanin di dalam daun suji Yang bermanfaat untuk memperlancar pencernaan Manfaat yang kesembilan, meningkatkan berat badan Ternyata daun suji juga bermanfaat untuk menambah berat badan Tapi perlu diingat, Anda tidak bisa menambah berat badan Dengan hanya menggunakan daun suji saja Anda juga perlu menyeimbangi dengan makanan yang sehat dan bergezi Manfaat yang kesepuluh, mengobati gigi yang sakit Adanya kandungan senyawa flavonoid dan tanin Membuat daun suji bermanfaat untuk mengobati sakit gigi Cara mengobatinya pun cukup mudah Tinggal tumbuk daun suji sampai halus kemudian direbus Namun tidak perlu diminum Cukup dikumur-kumur saja air rebusan daun suji tersebut Manfaat yang kesebelas, mengobati penyakit gonore Daun suji juga punya manfaat lain Yakni mengobati penyakit kencing nanah atau gonore Sebab daun suji memiliki senyawa saponin Yang diklaim ampuh untuk mengobati gonore Manfaat yang kedua belas, mengobati sakit perut Gejala sakit perut juga bisa diobati dengan menggunakan daun suji Caranya cukup mudah Anda hanya belum merbus daun suji Lalu diminum selagi masih hangat Manfaat yang ketiga belas, mencegah kerusakan kulit Bagi anda yang tidak mau kulit menjadi rusak Anda bisa menggunakan daun suji Sebab terdapat kandungan flavonoid di dalam daun suji Yang diklaim ampuh untuk menjegah kerusakan kulit Manfaat yang keempat belas, memulihkan gusi berdarah Manfaat terakhir dari daun suji Yakni mampu memulihkan gusi berdarah Caranya cukup mudah Pertama, rendam daun suji terlebih dahulu Kemudian setelah itu direbus Ketika masih hangat, segera kumur-kumur menggunakan air daun suji Berikut ini, cara-cara mengkonsumsi atau cara mengolah daun suji untuk pengobatan Jika anda benar menggunakan daun suji sebagai salah satu pengobatan alami Cara mengolahnya cukup mudah Misalnya, jika anda ingin menurunkan kadar kolesterol dengan mengkonsumsi daun suji Cukup gunakan 5 lembar daun suji Lalu ditambahkan 2 gelas air cukupnya Setelah itu, rebus air daun suji sampai mendidih Jika sudah, diamkan rebusan air daun suji selama beberapa menit sampai mulai hangat Baru setelah itu diminum Jika ingin merasakan manfaat dari daun suji Anda bisa minum rebusan air daun suji sebanyak 3 kali sehari Selain direbus, daun suji juga bisa ditumbuk untuk mengobati batuk-batuk Langkah pertama, siapkan 5 lembar daun suji Lalu dicunci sabi bersih Setelah itu, tumbuk daun suji hingga hancur Dan kemudian tuangkan ke dalam gelas yang bersih air panas Saring terlebih dahulu antara air dengan daun suji yang telah ditumbuk tadi Jika sudah, maka anda bisa meminum air daun suji secara teratur Sebagai pengobatan alami Itulah beberapa manfaat atau khasnya daun suji Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda Terima kasih Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh